selamat menikmati yang dimasukkan sejenis jimat yang dimasukkan ke dalam tubuh yang ditanyakan adalah apakah yang di dalam tubuh tersebut juga harus dikeluarkan dan dimusnahkan juga, dibuang sedangkan saat ini bila sudah bertobat dan jimat-jimat yang ada di luar badannya semuanya sudah dimusnahkan dan dia berjanji atau sudah berazam tidak akan mengulangi lagi di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bertemu dengan salah seorang sahabat yang dia saat itu memakai sejenis gelang ya kemudian Nabi SAW mengatakan ma hadihi apa yang engkau pakai ini kemudian dia mengatakan minal wahina ini adalah termasuk al-wahina al-wahina menurut orang Arab saat itu adalah suatu yang digunakan untuk menolak mata jahat atau mata hasan atau yang semisal ya ini tujuan laki-laki tersebut memakai gelang maka Nabi SAW setelah mengetahui tentang tujuan memakai gelang tadi karena mungkin disana ada tujuan yang lain makanya beliau bertanya terlebih dahulu ternyata tujuannya adalah seperti yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah maka beliau mengatakan salallahu alaihi wa sallam inzi'ah dalam engkau melepaskannya fa'innaha la taziduka illa wahnan karena sesungguhnya benda ini tidak menambahkan kepadamu kecuali kelemahan saya jadi bukan tambah kuat dari mata jahat dan seterusnya justru malah menambah kita kelemahan atau menambah kelemahan pada diri kita kemudian beliau mengatakan fa'innaka la wumitta wahiya alaika ma aflahta abad sesungguhnya engkau apabila engkau meninggal dunia dalam keadaan engkau atau dalam keadaan benda tadi masih ada pada dirimu maka engkau tidak akan ya tidak akan sukses atau tidak akan beruntung selama-lamanya maka ini menunjukkan bahwasannya seseorang apabila dia sebelumnya memakai barang-barang yang diakini itu adalah sebab untuk mendapatkan manfaat atau terhilang dari mudarat padahal itu tidak Allah semuat terjadikan sebagai sebab maka kewajiban dia adalah menghilangkan kewajiban dia adalah memusnahkan Allah alhamdulillah disini termasuk yang ada pada diri seseorang ya kalau memang memungkinkan bagi dia tanpa disana terjadi mudarat yang lebih besar untuk menghilangkan benda-benda yang ada di dalam dirinya baik yang ada di tangan atau di lengan atau bahkan ada yang di kepala misalnya kalau memang tidak terjadi mudarat yang lebih besar maka kita keluar ya kita keluarkan meminta bantuan mungkin dokter ya untuk mengeluarkan benda-benda tersebut dan insyaallah nikmat yang Allah berikan kepada kita adanya alat-alat yang canggih alat-alat kedokteran yang canggih bisa kita jadikan sebagai untuk membantu yang membantu kita mengeluarkan benda-benda tersebut jadi intinya kalau memang tidak terjadi mudarat yang lebih besar maka tidaklah kita keluarkan benda-benda yang dinamakan dengan jimat yang sudah terlanjur ditanam di dalam tubuh seseorang Wallahu ta'ala a'lam thing selamat menikmati